Halo Kak Tina Halo Kak Ros Sebentar saya matikan dulu Saya lagi melihat suasana disini Kak Tina kita mau sampaikan adik-adik nih Ayo kita sampaikan dulu Halo adik-adik Selamat Natang Kak Tina Tumben ya Ada Youtube ya Padahal bukan hari ini Betul Mau tau ya Adik-adik mau tau juga Pasti mau dong Sebelumnya kita doa dulu Oh betul Sebelum memulai sesuatu Kita harus berdoa Yuk Kak Tina kita mau Buka dengan tanda kemenangan kita Kak Tina yang pembim doa Oke Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dan dalam Roh Kudus Amin 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 Bapak di surga Terima kasih Kau telah kumpulkan kami disini Untuk belajar tentang kau Berkatilah kami Terangilah kami Agar kami dapat Menikuti acara ini Dengan baik Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang Segala abad Amin Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dan dalam Roh Kudus Amin 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 Adalah hari yang Pasti muka Karena kita akan memperingati Aku tahu Memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Itu kan sudah kita peringati Berapa hari yang lalu Dalam hari Natal Ngomong-ngomong Kak Ros Sudah ikut misal Natal anak belum? Sudah dong Adik-adik bagaimana? Sudah juga kan? Pastinya Seru ya adik-adik ceritanya Disitu ada anak gembala Yang mencari Tuhan Yesus Tapi Kak Tina Belum jawab Hari ini Kita mau Apa nih Youtube ini? Hari ini Kita memperingati Pesta Kanak-kanak suci Oh Pesta kanak-kanak suci ya Siapa sih Kanak-kanak suci itu? Mau tahu Adik-adik juga mau tahu Siapa kanak-kanak suci? Kalau mau tahu Yuk Kita simak dulu Video drama berikut ini Ayo Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ben selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam mimpi Yesus Yesus selamat menikmati 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 ayo bangun Yesus selamat menikmati 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 Tidak berhasil Akhirnya Raja Herodes menyuruh Supaya semua anak yang umurnya 2 tahun ke bawah Dari bayi sampai umur 2 tahun Untuk dibunuh Sedih ya kak ya? Iya Nah hari ini kita memperingati Anak-anak Bethlehem Yang meninggal dibunuh Karena Herodes mencari Tuhan Yesus Mereka anak-anak ini adalah Martir-martir pertama bagi Tuhan Yesus Wah luar biasa ya kak Tuna Tapi tadi ada orang majus mempersembahkan Hadiah kepada Tuhan Yesus Betul sekali Kalau kita adik-adik persembahan kita apa ya? Nah sekarang kita dengarkan Apa kata Pastor Pokhats Tentang apa yang bisa kita persembahkan Oh oke ayo adik-adik kita dengarkan Yuk Halo ala 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 Kamu lihat Baha Pastor duduk Dekat para tetangga saya disini Tetangga istimewa jangan lupa Di atas rumahnya ada Soal malaikat Wow Belum pernah melihat malaikat Terus ini ada Lepas rumahnya ada Bada Tuhan Yesus Ada Bude Maria Ada Yosef Ada Badawaknya Ada Badawaknya Ada Badawaknya Cama anak-anak Yesus Hehehe Belum cukup Ini Gitanya ada Kumbala Kumbala ada Domba. Ergauh terni yang nyam do di blakang. Ada suhuur surba lemkam. Kappi hai an, siapa maltinger di rumah seperti ini ya. Kam dam. An malu kam. Sebenarnya belum luka anak-anak. Ayo, apa yang belum ada? Bagaimana nanti kita merayakan pesta tiga raja? Sekarang mereka belum masuk tapi nanti ada. Saya ada cerita tentang tiga raja itu yang datang ke sini. Bukan dengan bantuan dari malaikat, tapi bantuan. Kamu lihat anak di atas, ada bintang yang berkilau-kilauan. Teram sekali. Nah, bintang itu menantar tiga orang matius ke rumah sederhana Maria Joseph. Mereka masuk, bersebar sujud, memberikan hadiah-hadiah, lalu mereka pulang. Nah, ini cerita berikut tentang itu. Mereka keluar dari kandang itu. Mereka pikir kemana sekarang. Lalu, 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 lalu. Bintang hilang. Kita tidak tahu jalan pulang. Bisa kesaksa. Mereka jalan beberapa meter saja di sini, ada tempoh, pakar rendah, duduk di sini. Yang agak pesimis mereka. Ya. Kita pergi kemana aja. Eh, si bintang datang. Tiba-tiba dia turun duduk di samping tiga orang matius itu. Halo bintang, halo, dinkan orang matius, kalian melakukan hal-hal yang lebih bagus dari jauh datang, dari jauh datang, dari jauh datang ikut sinar dari saya. Lalu kalian masuk, memberi hadiah-hadiah, bersumpah sujud, dan sekarang akan pulang. Bukan? Ya, mau pulang. Hehehe, kenapa bintang? Kalian belum tahu ya, bintang bisa bicara. Asal dekat, sama hati kita, bintang bicara. Dengar tritera. Kalian orang matius, saya hargai, saya punci. Nah, kan itu kalian boleh, minta saat hadiah-hadiah kepadah saya, saya kasih. Hohohoho, saya tau, kata siin paling tua, saya mau banyak duit, saya mau menjadi kaya, disebeli apa saja. Dua teman yang sungguh, ini omongan apa? Kamu orang majus, orang ini pinter. Masa? Minta banyak duit. Untuk apa? Ya, ya sorry. Ya, sorry. Yang kedua bilang, baik kita minta umur panjang. Banyak bisa lama menikmati dunia ini. Lama bisa makan apa-apa yang enak-enak, punya banyak teman. Umur panjang kita minta. Yang kedua, yang lain geleng, geleng kepala. Kamu hanya mau menikmati dunia ini. Tadi kita, Jezus datang untuk semua orang. Ketika harus menikmati sesuatu yang untuk semua orang baik. Ya, ya gimana ya. Gimana, apa yang baik untuk semua orang di seluruh dunia. Yang paling mudah, bilang, saya tau. Kita minta cahaya dari pinter itu. Tiba-tiba pinter hilang. Dan dia tinggalkan tiga kalung. Mereka buka kalung ini. Tanggah. Van. Dua. Tiga. ... Belong panah, belong panah, ada ribuang ratusan ribu, bici bici kecil. Sepin bici yang kita taruh bita, daribuang sebegin itu, bici kecil dari mas. Baya kandah, tika kakarun penuh dengan bici mas. Kemudian kemudian dari suara bintang itu, kalau bici di taruh, bila pahirkan, jatuhkan, di bumi, di tempat itu terjadi hal, ya muka biraka, ya baik. Yang membuat orang dekat pada Yesus dan di kanan natal. Mereka langsung mulai, satu-satu. Apa terjadi? Tak terbuka. Si muda menolong majus yang sudah tua bisa naik untang. Mereka berpulang. Dia tolong. Kasi tangan, sehingga kakinya bisa masuk ke tangan, terus dia bisa... Naik kudasal, naik untang. Nah, begitu akhirnya mereka pergi. Dan dimana mereka datang, mereka jatuhkan bici-bici mas. Dan kalau mereka tumbuh satu hari, mereka lihat. Dari bici itu tidak tumbuh tanaman, atau bunga, atau pohon, da, 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 da. Dan tumbuh disitu ada kebaikan. Kebaikan. Mereka lihat program yang kemudian ribut ribut, sekarang saling memeluk. Kebaikan. Mereka melihat orang-orang miskin. Dari tolong samarkai. Dan disana ada bici jatuh, ada anak yang sakit. Sakit kras, covid. Dan mereka etuka ada dokter. Mereka melihat baga di wubah, orang tuba anak etuk. Mereka melihat baga di wubah, orang tuba anak etuk. Mereka melihat baga di wubah, orang tuba anak etuk. Dan lagi di seberang sungai. Bici jatuh juga. Mereka melihat yang tak terduka. Kemarin, keluarga ini, dengan keluarga itu, wuah! Ribut! Mereka melihat baga tata kasar sekali. Mereka ampun, dia malu pang. Tapi sekarang, mereka saling memberikan hariah natal. Tak terduka. Jatuh juga dipasangin lagi. Bici dan iumas itu. Dan disitu, ada halaman sekolah dengan anak-anak. Ada satu anak, yang selalu berdiri dekat pintu sekolah. Yang lain main, ramai-ramai. Dia tidak. Dia anak, yang kakinya, yang kecil. Yang punya penyakit polio. Dia bisa ikut main. Tidak bisa main 40. Tidak bisa main basket. Tidak bisa lagi. Tidak bisa. Tapi sekarang, ada satu anak yang sedap ramai dan yang lain. Peluk. Ayo, kita sama-sama jalan pelahap-pelahap. Dan kita beli di sana. Ada macam-macam permin yang enak. Kita sama-sama makan. Ayo, ikut-ikut. Dan baca dari anak yang sakit kaki itu. Tadi, sekarang, senang kebira. mengelah kerana dan tidak boleh percaya. Seperti, yang lain kalau anak-anak. Tidak sudah menjadi pojang banyak. Di sana tapi tidak boleh terasa. Derta, tapi di mana orang. Sedap baca abak, dan ada diplomatnya. Jadi ini seolah-peer. Sebab yang takim Спасибо. Di sana juga. Dan beri utama kusini. Kusam qasana. ranting, mana-mana. Begitu juga, kalau di sini ada orang yang baik, dia membagi-bagikan. Memberi keselamatan, kekembiraan, kemaupunan dari orang lain. Seperti siapa anak-anak? Seperti Yesus, yang menjadi orang yang selalu berubah. Ini, kalau boleh dikatakan, Bicimas, yang paling besar, yang paling luar biasa, yang paling berkilau-kilau-kilauan. Sehingga banyak orang yang selamatkan oleh Rhea. Jadi lah, damai di bumi. Sampai di situa anak-anak. Tadah. Selamat Natal dan jangan lupa pada pesta Natal. Waktu itu mengingatkan orang-orang yang berpura-pura hati. Itu bagus. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan apa kata Pastor Bohat ya? Apa coba? Kita harus menyiapkan hati kita untuk menebar kebaikan. Ya, kita harus mempersembahkan hati kita untuk Yesus dengan cara kita siap untuk menebarkan kebaikan. Oke. Katina, sepertinya bukan hanya Pastor Bohat yang ingin mengucapkan Selamat Natal buat hari tadi. Betul. Coba aja, Kak. Yuk, kita saksikan. Halo anak-anak. Saya Pastor Hendra Kimawan, Pastor Paroki Santo Lorencius, Bandung. Mengucapkan Selamat Natal untuk kalian semua, anak-anakku yang baik. Semoga seperti Tuhan Yesus, kalian tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus taat pada orang tuanya, Maria dan Yusuf, kalian pun harus taat dan patuh pada orang tua kalian. Tuhan Yesus adalah orang baik, maka kalian pun harus menjadi anak baik. Semoga kalian senantiasa bersuka cita, selalu sehat di hari Natal maupun hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekalian yang terkasih selamat bertemu. Nah, ini dengan siapa? Dengan Pastor Maman, Thomas Maman Suharman OSC dari Lorencius. Ya, anak-anak, bina iman, Santur Lorencius. Dengan ini, Pastor, dengan senang dan gembira hati mengucapkan Selamat Natal, ya. Ucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus. Begitu mengasihi kalian semua, karena itu datang ke dunia dan akan lahir di antara kita untuk menemani kita dalam perjalanan hidup. Selamat Natal, diberkati. Hai anak-anak yang terkasih, jumpa lagi dengan Pastor Alok. Saat ini, anak-anak, para pembina dan keluarga merayakan hari Raya Natal. Sebagai kelahiran Yesus Kristus, hadiah yang sangat besar dalam dirimu, dalam diri keluarga, juga para pembina. Pasti, Anda bersuka cinta sekali. Oleh karena itu, Pastor Maman mengucapkan, Selamat Hari Raya Natal. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus, hadiah dalam hatimu, dalam hati para pembina, dalam hati keluarga. Anak-anak, hari ini hari Natal. Selamat Hari Natal. Jangan lupa bernyanyi-nyanyi di rumah, langsung mana? Nah, misalnya... Malang kudu, malang sunyi. Yang lain kali, yang saya mulai, nanti di rumah kamu melengkapinya. Selamat Natal, dan semua kedamaian Tuhan selalu bersih ke kalian. Nah, adik-adik, senang sekali ya, kita bisa mendapat sapaan Natal dari para pastor kita yang tercinta. Tapi kak, ada lagi loh yang mau menyapa adik-adik. Oh ya, siapa tuh? Kakak-kakak dia. Oh, kakak-kakak juga. Yuk, kita saksikan. Tuhan selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, adik-adik, Kak Tina, dan Kak Ros juga mengucapkan selamat Natal. Tahun 2020. Tahun ini istimewa. Betul. Yang lalu-lalu kita bisa bertemu, tapi kali ini, ya lah, kita bertemu di dunia maya. Oke. Sekian dulu ya, Kak Ros. Oke, sekian dulu adik-adik. Kita mau menutup kegiatan kita kali ini dengan berdoa. Yuk, adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Dalam nama Bapak. Dalam nama Bapak, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, 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 amin. Terima kasih, Allah Bapak, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Jangan lupa ya, selama masa pandemi ini, Ayu mengikuti protokol kesehatan. Seperti Kak Ros dan Katina gunakan. Pakai masker. Iya, menjaga jarak. Dan juga, cuci tanah. Dan jangan lupa, selalu makan makanan yang sehat. Oke, sekian dulu dari kami. Bye. We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings for real To you and your team Good tidings for Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year And a Happy New Year And a Happy New Year Merry Christmas! Terima kasih. 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 Terima kasih.